Pemirsa masa bongkar muat atau Dwelling Time Indonesia yang kini mencapai 3,2 hari dari sebelumnya 6 hingga 7 hari tentu diapresiasi. Kendati demikian kita perlu memperhatikan bagaimana progres Dwelling Time di beberapa negara tetangga. Rekan Andres mana akan menyampaikan informasi beberapa hal? Silahkan Andres. Baik terima kasih Egan. Pemirsa durasi waktu bongkar di pelabuhan atau Dwelling Time, pelabuhan-pelabuhan utama di ASEAN sangat kompetitif. Kita akan lihat datanya. Ini dia perbandingan Dwelling Time di ASEAN. Indonesia walaupun sudah memangkas Dwelling Time tapi masih kalah dari 4 negara ASEAN lainnya. Indonesia masih 3 hari, kemudian Malaysia 2 hari, Thailand 2 hari, Vietnam 2 setengah hari, dan Singapura paling cepat yaitu hanya 1 hari saja. Selain Dwelling Time, kapasitas volume kargo dan kapasitas pelabuhan di negara-negara tetangga juga bersaing ketat. Kita akan lihat datanya. Ini dia perbandingan volume kargo dan kapasitas pelabuhan untuk Tanjung Periuk. Ada sebesar 50,5 juta ton volume kargonya, kemudian kapasitas untuk pelabuhan sebesar 7 juta teus. Untuk Malaysia, Port Kellang sebesar 168,5 juta ton dengan kapasitas pelabuhan 9,8 juta teus. Kemudian, Lime Cabang di Thailand memiliki volume kargo sebesar 59,5 juta ton dan kapasitas pelabuhannya 8 juta teus. Untuk Singapura, memiliki volume kargo paling besar yaitu 501,5 juta ton dengan kapasitas pelabuhan 28,4 juta teus. Sementara itu, biaya bongkar muat dan biaya penalti dwelling time di pelabuhan-pelabuhan hub internasional di Asia Tenggara juga beragam. Sejalan dengan regulasi tiap-tiap negara. Kita akan lihat datanya. Ini dia, biaya bongkar muat dan dwelling time. Indonesia, biaya bongkar muatnya sebesar 95 USD, kemudian biaya dwelling timenya sebesar 40 juta USD per pekan. Dan Malaysia, sebesar 64 juta USD, kemudian perpekannya rata-rata sebesar 14,6 juta USD. Sementara Thailand, 74 juta USD dengan perpekannya 3,5 juta USD. Dan Singapura, 115 juta USD dengan perpekannya 84 juta USD. Ya, demikian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Andra, kita tahu bahwa Presiden Joko Dodo menginstruksikan agar dwelling time mencapai dua hari supaya bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti negeri jiran Malaysia. Nah, apa yang sudah dibuat pemerintah dan bagaimana targetnya hingga akhir tahun ini? Andra. Baik, Egan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumbadi mengatakan hingga akhir dwelling time di Indonesia bisa mencapai 2 hingga 2,5 tahun. Pemerintah telah menyiapkan 3 strategi dengan pembatasan waktu yang jelas. Kita akan lihat datanya. Ini dia rencana pemerintah untuk dwelling time. Untuk pre-clearance atau pengajuan dokumen sebesar 16 atau selama 16 sampai dengan 24 jam. Kemudian custom clearance atau pengecekan barang selama 9 sampai dengan 12 jam. Dan post clearance atau pengeluaran barang selama 16 hingga 24 jam. Itu dia rencana pemerintah untuk dwelling time ke depan. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Andra Semana. Kembali kita lanjutkan Pak Zaldi. Pak Zaldi, kalau kita tadi cermati mengenai beberapa grafik yang sudah kami tampilkan. Indonesia memang tampaknya meskipun sudah mempersingkat hingga 3 hari, tapi masih tertinggal juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu. Ini kalau menurut Anda, seberapa besar tertinggalnya kita dengan negara-negara tetangga? Mungkin kita tidak bisa membandingkan dengan Singapura yang sudah maju sekali, tapi kalau tidak Malaysia dan juga dengan negara-negara lainnya. Kalau saya lihat sih sebenarnya kalau cuma beda 1-2 hari sih tidak terlalu masalah gitu Pak. Yang penting sebenarnya kalau kita lihat dwelling time itu di negara-negara, kalau Singapura memang tidak bisa kita bandingkan sebenarnya, karena Singapura itu adalah pelabuhan transit. Jadi memang pasti dibawa cepat lah dia begitu masuk luar langsung. Jadi memang kita tidak bisa bandingkan dengan Singapura. Tapi untuk beberapa negara-negara lain itu sebenarnya kalau kita lihat itu hampir semua negara di ASEAN itu memberikan free time container di dalam pelabuhan itu sampai 3 hari. Di Indonesia ini cuma 1 hari. Jadi itu yang salah satu juga membuat biaya logistik kita cukup tinggi. Jadi yang kita harapkan kalau memang, kalau dwelling time kita bisa 2 hari, seharusnya yang dulu aturan bahwa free time itu 3 hari itu dikembalikan lagi ke 3 hari. Atau tidak sesuai dengan dwelling time sekarang 2 hari gitu. Karena sekarang begitu lewat 1 hari itu langsung kena charge dan biaya itu cukup tinggi gitu. Padahal di negara-negara ASEAN lain itu mereka free sampai 3 hari. Tapi keunggulannya dari negara-negara lain itu dibanding Indonesia itu apa saja sebetulnya Pak? Sebenarnya negara-negara lain ini walaupun faktor yang lebih dibanding negara lain adalah kepastian gitu kan Pak. Jadi sebenarnya kalau mau 3 hari juga tidak masalah. Asal pasti gitu. Nah kalau kita kan bisa 2 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari gitu kan. Ini yang ketidakpastian ini, proses kita di dalam port, di pelabuhan, atau proses mengurus izin importnya ini, ini yang membuat masalahnya cukup besar gitu. Sebenarnya nggak perlu cepat, tapi lama dikit asal pasti aja. Oh oke, itu lebih penting gitu ya. Tapi masalahnya menurut Anda mengenai masalah dwelling time ini, ini masalah di pelabuhan kita itu di sebelah mana? Kan kalau Pak Presiden ngomong itu bilangnya katanya ini bukan masalah kita pintar atau tidak. Tapi mungkin masalah kita mau atau tidak. Dan kemudian masalah kita cepat atau kita lambat. Nah itu setuju dia? Saya rasa niat itu yang penting gitu Pak. Karena memang kalau kita lihat dwelling time ini kan hampir dibilang dwelling time ini berhubungan 100% dengan import. Bukan export. Seharusnya malah kita harus lebih fokus ke export gitu. Gimana memperlancar export kita gitu. Nah kalau import ini, ini kan ada mungkin beberapa kementerian terkait itu memang untuk beberapa item tertentu itu untuk melindungi produk dalam negeri gitu kan. Kalau importnya terlalu banyak juga akhirnya kena. Tapi kan harusnya kalau pembahasan mengenai melindungi produk dalam negeri tidak pada saat di pelabuhan kan. Ya, tentu. Ini dibahas pada saat di skop yang lebih besar begitu ya. Tapi masih ada tidak kemudian menurut Anda kementerian, baik petugas yang ada di pelabuhan Tanjung Periok yang justru memperlambat atau mungkin kinerjanya mungkin bisa dipercepat begitu ini sehingga proses dwelling time itu bisa dipercepat dan bahkan mungkin biologistik turunkan. Sebenarnya kalau kita sudah lihat isu-isu terakhir kan selalu dwelling time ini dikaitkan dengan pungli kan. Jadi selama masih ada pungli ya, dwelling time kalau bisa diperlamang, apa harus dipercepat gitu kan. Nah jadi pungli ini yang ini. Nah ini juga sebenarnya dari pihak pemerintah terutama dari perhubungan dan pelindung itu hati-hati menaikkan biaya untuk di pelabuhan ini. Karena dengan biaya misalnya timbun lebih tinggi itu malah memperbesar kemungkinan orang pungli gitu. Karena daripada dia kena charge tinggi dia harus barangnya dipercepat keluar kan. Akhirnya pungli itu mulai berjalan gitu. Ini yang harus dihindari gitu. Tapi yang sebenarnya kita butuh untuk menghindari pungli ini adalah atau mempercepat dwelling time itu. Pertama sistem INSW kita harus benar-benar bagus gitu. Jadi nggak ada pertemuan face-to-face antara yang punya harang dengan yang memeriksa barang gitu. Karena itu lalu kedua... Itu berbahaya begitu ya. Itu juga bisa faktor... Berawan sekali begitu. Ya faktor akhirnya juga membuat dwelling time kita lebih lama gitu. Sampai sekarang masih face-to-face ya? Ada beberapa komunitas dan hampir sebagian masyarakat itu masih butuh face-to-face gitu kan. Jadi secara sistem informasi itu harusnya kita lebih bagus gitu ininya. Kalau kita sistem informasi INSW kita yang sudah ada itu kalau bisa lebih diperbaus lagi sehingga memang full integrated gitu. Sehingga kita nggak perlu face-to-face lagi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai dua hari begitu, itu mungkin dilakukan? Mungkin, Pak. Kalau bawah jalur hijau dan jalur pritas itu satu hari sangat mungkin. Karena malah jalur hijau dan jalur pritas itu tidak perlu ada diperiksa sama sekali oleh biaya cukai. Oke, oke. Jadi sebenarnya cukup ini aja, cukup begitu dibongkar dari kapal, kalau truknya siap bisa langsung keluar gitu. Nah ini lantas yang kemudian tidak sampai dua hari, sekarang masih tiga hari itu apa? Maksudnya dari petugas biaya cukai yang memperlambat atau apa? Saya rasa kalau dari sisi biaya cukai, improvement yang dilakukan biaya cukai selama satu tahun terakhir ini sangat bagus gitu kan. Jadi prosesnya memang sangat cepat. Oke. Tapi yang kita lihat malah kemampuan operator di port gitu kan. Apakah dia bisa cepat nggak bongkar muatnya gitu kan. Apakah misalnya kapal besar datang begitu 8 ribu kontainer masuk apakah mereka cukup kuat gitu ininya kan. Oke. Lalu masalah akses ke Priuk kan, sekarang kita tahu cukup macet gitu. Ini bukan cukup lagi, sangat macet gitu kan. Nah jadi kadang-kadang ini sudah siap, kontainer siap tapi truknya belum masuk. Oke. Jadi itu juga menjadi hambatan gitu kan. Oke, baik. Kalau dari sisi kementeriannya sendiri, menurut Anda cukup baik mereka sudah memeriksa barang-barang mereka dengan cepat, supaya ini kemudian tidak memperlambat, ataupun membuat antrian lebih panjang lagi begitu untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau tidak kalau dari kementerian? Saya rasa antara kementerian itu juga belum smooth gitu ya. Masih banyak masalah gitu. Antara kementerian-kementerian terkait, itu juga belum-belum bagus gitu ini kita lihat. Karena yang kami tahu bahwa yang kami dengar sebelumnya begitu ya Pak Zildi, kalau ada barang masuk ini dicek dulu, dioper dulu ke ke Kementerian Kehutanan, waktu itu dioper lagi ke... Jadi itu yang menurut itu masih terjadi? Masih-masih terjadi. Itu juga yang jadi faktor masalah karena jumlah lartas kita itu barang yang termasuk dilarang dan terbatas itu sampai 35 persen gitu. Dari jumlah high score seluruh yang ada, yang import gitu kan. Nah itu sangat besar gitu kan. Jadi kalau jumlahnya sampai 35 persen itu barang yang diperiksa sangat banyak. Nah yang kita harapkan dari sisi pemerintah itu perlu menurunkan sampai maksimal cukup 5 persen aja gitu. Nah kalau masih 35 persen ya agak susah gitu buat ini. Nah kalau misalnya sekarang kita mau dipersingkat 2 hari, nah itu koordinasi-koordinasi antar kementerian, lalu kemudian petugas biaya cukai, operator di lapangan, itu yang bisa betul-betul mempersingkat dan juga mempermudah dan membuat lebih murah begitu ya biaya logistik itu, bagaimana caranya? Saya rasa solusi yang paling cepat adalah sistem IT Pak ya. Jadi semua kementerian terkait itu bisa dihubungkan dengan sistem IT. Sehingga dari pihak importer ataupun eksporter itu udah bisa mengurus dokumen itu jauh-jauh sebelum kapal masuk gitu Pak. Sampai sekarang itu IT itu belum-belum cukup mumpun gitu? Belum-belum cukup mumpun, hanya sepotong-sepotong gitu. Di port punya IT sendiri, di biaya cukai punya IT sendiri, jadi belum-belum link semua. Memang selama ini mereka udah memakai link dengan INSW gitu kan, tapi INSW ini pun saya anggap sih belum maksimal gitu. Seharusnya lebih banyak lagi effort yang bisa diberikan kepada INSW ini. Baik, sedangkan kalau dari sisi importer sendiri, kita yang menggunakan mengenai jasa dari Tanjung Prim tersebut, untuk mengetahui barang sudah sampai di mana, kemudahan informasi mengenai hal itu sudah dirasakan belum Pak? Itu belum tuh Pak, itu nggak segampang kita pesan online gitu Pak. Kita tahu barang itu nggak Pak, kalau di fret warden kita harus nelfon dulu fret wardennya barang saya ada di mana gitu. Makanya blank spotnya itu masih banyak, di pelabuhan-pelabuhan ini masih banyak gitu kan. Dan saya rasa sebagian besar dari pelaku di pelabuhan masih menganggap pelabuhan ini sebagai profit center gitu. Apakah itu dari pelindonya atau dari depupnya dan pemain-pemain lain itu masih menganggap sebagai profit center. Ini yang jadi susah gitu. Oke, baik kita lanjutkan lagi tadi, saya menerusnya lagi Pak Sali, Pemirsa Tekonomi yang sekarang kembali.